Intro Dian Jun Kuang Yang Reds Reds Park dijadwalkan mendarat di Taiwan untuk mengikuti turnamen Taichung Beng Formosa Volleyball yang akan berlangsung dari 9 hingga 12 September 2024. Beberapa hari sebelumnya, kem pelatihan tim Dayon Jun Kuang Yang Reds Park di kota Sintanjin, sebelah utara kota Dayon, masih rame dengan latihan. Megawati Hang Serti dan kawan-kawan terlihat lebih fokus pada permainan-permainan kecil dengan pola serangan cepat, khususnya bagi pemain lapis kedua. Di sela-sela latihan, terlihat Vanya Bukilik sudah mulai terbiasa dengan suasana kem pelatihan Reds Park. Sudah sebulan sejak pemain tim Nasir Bia itu bergabung dengan Reds Park, tepatnya sejak kedatangannya di Korea Selatan pada 7 Agustus lalu. Vanya Bukilik didatangkan oleh pelatih Ko Hye Jin untuk menggantikan peran Giovanna Milana yang memilih kembali ke Amerika Serikat. Tentu saja latihan di sini sulit, tapi saya berusaha untuk mengikutinya. Ujar Bukilik sambil tertawa. Ada perbedaan mendasar yang langsung dirasakan Bukilik saat dipilih Reds Park untuk mengarungi V-League musim 2024-2025, yakni perbedaan gaya bermain antara Express Y-High Pass dan Reds Park. Bukilik yang musim lalu bermain dalam 36 pertandingan bersama Express Y-High Pass, mampu mencetak 935 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 41,85% dan 0,184 poin service persen. Pada pertandingan melawan GS Caltech tanggal 7 November 2023 silam, Bukilik berhasil mencatatkan Triple Crown, 3 back attack, 4 service ice, dan 3 monster block. Jungkuang yang Reds Park adalah tim dengan pola block yang kuat dan alur bola pendek yang cepat. Ini sulit untuk diikuti. Sekarang saya menjadi bagian dari jungkuang yang Reds Park. Saya akan memberikan yang terbaik untuk berkembang sesuai dengan gaya permainan tim ini. Ujarnya penuh optimisme. Apakah posisi Megawati Hangestri atau Megatron yang juga merupakan Opposite Hater akan tumpang tindi dengan posisi Bukilik? Nyatanya pun tidak. Musim lalu menara kembar Reds Park Mega Gia memainkan posisi yang berbeda. Bahkan keduanya sering berotasi sesuai kebutuhan sepanjang pertandingan. Begitu pula dengan Bukilik, sepanjang musim lalu ia juga bisa bermain di dua posisi berbeda. Sebagai Opposite Hater dan Outsite Hater, sayangnya di Express Y Hei Pass musim lalu Bukilik tidak menemukan tandem yang pas seperti duet Mega Gia di Reds Park. Musim ini Reds Park juga kedatangan dua pemain Rocky dari draft 2024-2025. Reds Park berencana menurunkan tim lapis kedua di turnamen Taiwan. Meskipun panitia mengizinkan mereka untuk menurunkan sekuat utama. Tim membawa seluruh skuadnya termasuk Fanya Bukilik dan Megawati Hangestri Pertiwi. Selain mengikuti mini turnamen, Reds Park juga akan memanfaatkan waktunya untuk bertemu dengan para penggemar. Banyaknya warga Indonesia yang bekerja di Taiwan membuat Reds Park. Khususnya Megawati Hangestri akan menerima banyak dukungan dari para penggemarnya di sana. Terima kasih telah menonton! Bola Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi langsung bertolak ke Taiwan untuk mengikuti turnamen pramusim bersama Dayon Chun Kuangyang Reds Park. Megawati yang baru tiba di Korea Selatan pada Rabu, 4 September 2024 langsung mengikuti agenda Reds Park yang ketiga untuk menjalani pertandingan pramusim pada tahun ini. Setelah Indonesia dan China, tim besutan Kohejin itu akan tampil pada turnamen Taichung Bank Formosa Volleyball pada 9 hingga 12 September 2024 di Taiwan. Dua pemain asing Reds Park Megawati bersama Fanya Bukilik tampak dalam keberangkatan tim Reds Park menuju Taiwan pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Ini menjadi pengalaman pertama bagi Megawati mengikuti agenda pramusim Reds Park ke luar negeri. Meski demikian, dikutip dari akun media sosial Volleytrails, tak ada nama dua pemain asing Reds Park yang akan berlaga pada turnamen tersebut. Reds Park hanya mendaftarkan nama-nama pemain lokal saja. Kedati begitu belum diketahui apakah Megawati dan Bukilik akan tampil untuk pertama kali sebagai rekan steam pada ajang Taichung Bank Formosa. Reds Park akan bersaing dengan lima tim lainnya pada turnamen pramusim tersebut. Tuan rumah akan diwakili dua tim, sedangkan masing-masing klub dari empat negara lainnya juga tampil, termasuk Reds Park dari Korea Selatan. Mereka adalah klub asal Filipina, Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong. Klub asal Jepang yang akan berlaga adalah Konoa Lules Fukuoka yang berkompetisi di kasta kedua Liga Volley Jepang. Tim tersebut pula yang akan menjadi calon lawan klub yang dibela pebola Volley Putri Indonesia, Yola Yuliana yang memperkuat Tokyo Sunbeams pada musim 2024-2025. Sampai jumpa. Selamat berγara memperkuat betul-betul bergurub Sampai relevan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!